Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 1 Tanjung Raya Kabupaten Agam melaksanakan upacara bendera awal semester genap tahun pelajaran 2021-2022 di halaman sekolah pada Senin 10 Januari 2022 Pelaksanaan upacara ini ditugaskan kepada anggota OSIS sekolah dengan pembina upacara Kepala SMKN 1 Tanjung Raya Dr. Andes Kamroni Purnamera Dalam amanatnya, Kamroni Purnamera menyampaikan kepada seluruh guru dan siswa untuk selalu disiplin serta melaksanakan tata tertib sekolah dan mentaati protokol kesehatan serta tidak ada lagi guru dan siswa yang terlambat datang ke sekolah Kamroni juga menegaskan kepada siswa untuk bersiap-siap menghadapi ujian yang kemungkinan akan dimulai bulan Maret tahun 2022 sesuai dengan kalender Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat bahwa siswa kelas 10 dan 11 ujian mid semester minggu kedua dan ujian sekolah untuk kelas 12 minggu ketiga semoga semua siswa SMKN 1 Tanjung Raya bisa lulus 100% selamat menikmati karena ada salah seorang guru kita menengah dunia kita tidak jadi melaksanakan percara digeser untuk hari ini saya selaku wakil perikulum ada beberapa yang ingin kami sampaikan mengenai pembelajaran jadi untuk semester genap pembelajaran 2021-2022 Alhamdulillah setelah berdiskusi dengan kepala sekolah berkoordinasi dengan kepala cabang dingas wilayah 1 Bapak Maktikon dan meni SKP 4 Menteri Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Lebih di SKP 4 Menteri kita sudah pelajari pemerintah sudah mempunyai peluang untuk melaksanakan tanda tersebut terbatas namun tetap memotri protokol kesehatan dan untuk SMKN Negeri Sumpah Tanyuraya untuk semester genap kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan durasi waktu satu jam pelajarannya itu 40 menit artinya untuk semester sekarang dengan semester sebelumnya itu ada sedikit perbedaan yang mana sebelumnya di semester ganjil satu DP kita satu jam pelajaran kita itu 30 menit artinya siswa sampai bubur di sekolah dan tidak melaksanakan solat sebur berjamaah karena sebelumnya aturan yang lama kita masih dilarang untuk bertempur-tempur dan menurutkan pembelajaran kita ke jam terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Santi Erlinda Wakil Nimas dan Ubin SMK Negeri Sumpah Tanyuraya Kali ini kami mau menjelaskan bahwa SMK Negeri Sumpah Tanyuraya di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang baru ini mempunyai target dari masa depan akan memperbaiki hubungan dengan usaha dan industri kalau selama ini ibaratnya hubungan kami hanya sebatas terkait pelaksanaan magang atau perniagaan susu kami akan mencoba untuk lebih mempererat lagi hubungan dengan usaha dan industri mungkin akan diperluan Dari Kabupaten Agam Safrianto Esa TV mengabarkan Terima kasih 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 Terima kasih